Pemirsa masih di IDX Season Closing dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyebab topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim rodasi kami. Dimana saham-saham perbankan B-Caps kembali menunjukkan kelihatannya di awal tahun 2024. Salah satunya terlihat dari laju sejumlah saham yang kembali mampu menembus level all-time high. Bergairahnya kembali saham-saham bank jumbo terjadi di tengah prospeknya yang diakini cenderung cerah di tahun 2024. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,33 persen ke level 7.326 pada akhir perdagangan sesi 1 Senin 8 Januari 2024. Sebanyak 203 saham naik, 311 saham turun, dan 238 saham stagnan. Tiga indeks sektoral berhasil ditutup di zona hijau, sedangkan delapan indeks sektoral lainnya masuk ke zona merah. Indeks sektoral yang berhasil di zona hijau adalah sektor properti yang naik 0,45 persen. Sektor kesehatan naik 0,36 persen, dan sektor keuangan menguat 0,07 persen. Sedangkan indeks sektoral dengan pelembangan terdalam adalah sektor barang baku yang turun 1,37 persen. Sektor infrastruktur turun 0,50 persen, dan sektor barang konsumer primer yang turun 0,40 persen. Adapun transaksi pada sesi 1 tercatat sebesar 5,51 triliun rupiah. Di tengah melemannya, ISG saham-saham di sektor keuangan khususnya perbankan BICAPS masuk dalam deretan saham dengan nilai turnover transaksi terbesar di sesi 1. Tak hanya dari sisi nilai transaksi, sejumlah saham bank BICAPS tersebut bahkan menyentuh level all-time high. Sambang mandiri misalnya, yang sempat menyentuh level 6.600 atau all-time high di sesi 1, meskipun turun di level 6.500 atau menguat 1,17 persen. Kemudian sambang BRI menyentuh 5.800 atau sedikit di bawah all-time high di level 5.850, dan di sesi 1 ditutup di level 5.700. Selanjutnya sambang BICAPS yang sempat menembus level 9.625 sebagai level all-time high. Namun di sesi 1 ditutup lebih rendah di level 9.550, dan tak ketinggalan sambang BNI pada sesi 1 bergerak ke posisi 5.650, dan ditutup di level 5.575. Bergirinya kembali saham-saham bank jumbo terjadi di tengah prospeknya yang cenderung cerah di tahun 2024. Dimulai dari bank BRI yang dinilai akan menerima manfaat dari produksi penurunan suku bunga acuan pada tahun 2024. Sedangkan bank mandiri akan terdorong oleh kinerja anak usahanya. Sementara untuk bank BICAPS diperkirakan akan berada pada jalur yang tepat untuk meraih pertumbuhan pinjaman yang agresif. Dan terakhir bank BNI dinilai akan buka ruang untuk rasio pembayaran berdividen yang lebih tinggi. Selain itu sentimen dari tahun politik atau menjelang pemilu 2024 yang hanya tinggal sebulan lagi. Juga turut mendopang saham-saham perbankan utamanya bank jumbo. Hal ini karena perputaran uang beredar cenderung meningkat saat menjelang pemilu. Sehingga hal ini dapat menguntungkan perbankan. Di lain sisi investor yang masih mengharapkan adanya fenomena genre efek. Juga turut mendongkrak pergerakan saham bank jumbo. Di sisi lain setoran dividen BUMN di tahun 2023 mencapai 82,1 triliun rupiah. Dimana jumlah tersebut menjadi yang terbesar sepanjang masa. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya tiga bank BUMN yakni Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI Kembali masuk dalam penopang setoran dividen BUMN terbesar. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!